Intro Selamat malam Pak Dino, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bu Cek Jadi hari ini tepat 9 tahun kita punya Kongres Diaspora yang pertama di LA Karena Kongres Diasporanya tanggal 6-8 Juli 2012 Pak Dino Dan tahun depan ini adalah 10 tahun daripada Kongres kita Nah kita akan mau berbalik kembali ke awalnya Supaya kita mendengar nih banyak hal-hal rumor dan apa yang kita masih banyak yang tidak tahu Perjuangannya bagaimana untuk melahirkan Diaspora ini Pak Dino Nah saya pertama-tama saya mau tanya Gagasan ini muncul dari mana Pak Dino? Akan mengadakan Diaspora itu dari mana? Gagasannya pertama kali kapan dan bagaimana? Pertama kalinya itu datang dalam diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat di Washington DC Saya baru aja keliling Amerika dan bertemu dengan berbagai komunitas diaspora Indonesia Dan saya merasa bahwa ini Pak mereka nggak saling kenal gitu ya Antara satu komunitas dan komunitas lain Misalnya komunitas di Atlanta, komunitas di Seattle, di Houston, di New York nggak saling kenal gitu kan? Jadi saya merasa something has to be done about it Nah kedua saya juga melihat ternyata orang-orang ini orang-orang yang luar biasa Diaspora Jadi kalau orang Indonesia yang melihat di Kanaha, sering melihat orang Indonesia di luar itu Seringkali image-nya adalah pekerja, apa namanya, pembantu rumah tangga atau apa gitu ya Padahal yang saya lihat itu adalah inovator, pengusaha, dokter, lawyer, orang-orang yang sukses gitu kan? Jadi di sana saya melihat ternyata ada profil orang Indonesia di luar negeri yang memang luar biasa Tapi tidak terkoneksi dan perlu dipersatukan gitu Dari sana mulai simbul, ada ilham aja bahwa perlu ada suatu pertemuan besar yang memperkenalkan mereka, menampilkan mereka di panggung gitu Di sana lah simbol gagasan Kongres Diaspora Indonesia Ya, saya masih ingat waktu itu bulan Desember Natalan 2011, saya ke Washington DC Itu pertama kali Pak Dino ngomong tidak resmi, tapi kita ngobrol dan ada mengeluarkan gagasan pertama mau mengadakan Diaspora itu Apa memang mulanya sekitar tahun 2011, Desember itu ya Pak Dino ya? Ya, ya, sebetulnya sih baru mulai, apa namanya, di awal bulan 2012 baru mulai secara serius Ya, kalau dari sini wacana memang sudah ada gitu ya Tapi saya harus menimbang-nimbang dulu, karena pertama kan harus minta izin dari Jakarta Kedua, logistiknya susah sekali Ketiga, dana dari mana Keempat, orang pasti nggak tahu ini apa, binatang Diaspora ini apa nih Dan ini suatu hal yang sangat baru dan juga penuh resiko Jadi, butuh waktu untuk pencernaan Tapi akhirnya di awal 2012 kita mengambil kesimpulan Ya, kita laksanakan dengan segala resikonya Dan that's actually what happened Ya, saya ingat kita waktu itu rapat bulan Februari tahun 2012 di KJRI Pak Dino ada datang dengan berapa tim dari Washington ya Ya, ya, benar Pak Dino melampakkan itu kan semua kita bingung Hah? Apa namanya Pak Dino? Diaspora? Nggak pernah dengar Pak Dino dapat idea itu dari mana nih? Ya, itu waktu itu Ya, ya, karena istilah diaspora memang belum ada dalam jargon bahasa Indonesia pada waktu itu ya Yang ada memang konotasinya itu agak negatif Sehingga nggak pernah dipakai kata diaspora Ya kan? Sementara saya lihat, nggak Kalau kita lihat seluruh dunia Kata diaspora itu bahkan positif oranya gitu Nah, jadi mulailah kita masukin kata baru Kalau dulu kan kata-katanya adalah perantau Ya kan? Tapi perantau agak beda dari makna diaspora gitu Makanya kita pakai diaspora Orang tadinya masih agak bingung apa ini maksudnya Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi kata yang baku Diaspora Indonesia Semua orang udah tahu tidak perlu diserjemahkan apa itu maksudnya gitu Jadi, diaspora di Amerika itu sebetulnya perintis tuh Perintis dari gerakan dan konsep yang baru itu Nah, Pak Dino apakah memang sudah bisa memang membayangkan bahwa sampai saat ini kita sudah membuka di 54 negara itu Diasporanya bergabung, sekarang udah familiar Waktu itu kebayang nggak? Waktu itu apakah kita itu kan hampir semuanya panitia, semuanya dari Amerika Terus kemudian yang datang juga yang pertama itu di 5600 orang di Convention Center Mostly juga dari LA juga sih sebetulnya kan Kebayang dapat Dino bahwa itu akan menjadi mendunia seperti ini? Tidak kebayang, tapi yang penting diketahui itu adalah Jadi, kita bikin kongres diaspora itu tadinya untuk Amerika saja Nah, udah siap-siap jadi kita udah mobilisasi New York, Houston, LA, San Francisco, Chicago, dan lain sebagainya ya Kita udah komunikasikan dengan diaspora Indonesia di sana Kemudian at some point saya berpikir, kenapa kita hanya berdiri di Amerika saja gitu Kenapa nggak bikin world wide saja gitu Ada yang bilang, Pak itu tahun depan saja gitu Enggak, sekarang aja kita bikin sekarang Jadi bener-bener big bang diaspora yang mencakup seluruh dunia Diaspora Indonesia seluruh dunia Nah, itu kalau nggak salah berapa ya Kitar 2 bulan keputusan itu, 2 bulan sebelum kongres ya Kesisnya saya nggak ingat berapa lama gitu ya Tapi saya membuat keputusan strategis itu Dapet ilham aja tuh, Bu Che ya Sehingga akhirnya apa Saya hubungi Ibu Retno di Belanda misalnya Waktu itu beliau dubes di Belanda Saya hubungi konjen kita di Ada yang di Malaysia, ada yang di Inggris, di Australia datang Melalui Duta Besarinya Saya bilang kita akan ada acara ini Tolong digalang diaspora-diaspora yang mungkin berminat untuk terbang ke LA untuk menghadir ini Dari Fiji pun, sorry, New Caledonia pun ada tuh Saya agak heran juga kalau bisa ada Dari Surinam juga ada Dan lain sebagainya gitu Jadi walaupun jumlahnya sedikit Tapi paling tidak Ada perwakilan Komunitas itu mengirim bener Mengirim perwakilan Dan mereka semua semangat datangnya Dan sehingga jadilah Kongres diaspora Indonesia yang global Bukan hanya di Amerika walaupun lokasnya di Amerika gitu Tapi memang, Bu Che benar Awalnya kita mulai hanya untuk Amerika Tapi somewhere, sekitar 2-3 bulan sebelumnya kita berubah haluan menjadi global gitu Hal ini tidak diketahui orang Jadi ini satu informasi baru Bahwa tadinya memang kita hanya mau untuk USA Tapi akhirnya menjadi global Dan memang kebetulan saya juga hospitality Jadi saya tahu siapa-siapa yang datang Dari Taiwan ada Pak Dedek Satu orang datang Oh iya, benar Waktu itu terus dari Yang paling banyak 20 orang Dari Qatar kayaknya Dari Qatar juga ya 20 orang datang Itu paling banyak perasaan saya Setahu saya ya Terus ada indah Segala ya Nah Pak Dino Saya waktu itu di Panitia Tapi waktu itu kita tidak pasti Dan kita itu Karena waktu itu kita harus booking gedung bulan Juli Dan kita harus taruh uang muka Padahal tidak ada uang sama sekali Jadi kita panitia itu bingung Pak Dino Bagaimana Pak Dino? Jadi bingung tidak? Saya bingung sekali Karena pertama Untuk bikin Kongres perlu uang Dan Jakarta bilang Tidak ada uang Kenapa? Karena segala kegiatan tahun itu Harus direncanakan dan dianggarkan tahun sebelumnya Betul Sementara tahun sebelumnya KBRI belum anggarkan Karena tidak kepikiran Sementara Jakarta juga bilang saling sama Kita juga belum anggarkan Sementara saya tidak mau nunggu setahun lagi Kenapa? Karena semangatnya lagi mau marah Semua orang sudah semangat sekali Bucurlah lagi semangat sekali kan Waktu itu kan Dengan Kongres ini Jadi The best way Itu adalah Dengan Menggalang dukungan dari private sector Jadi saya ingat dulu Berapa orang? Saya todong tuh Pak Sehat Sutarja Saya todong Oh, maaf Ini I have to get battery Hold on Ya, jadi nama-namanya siapa Pak Dino? Yang menyumbang Ya, jadi Santangannya adalah Bahwa Kongres ini Karena diadakan di LA Convention Center Biayanya besar ya Dan Jakarta Apa namanya Tidak ada anggaran KBR juga Anggarannya tidak ada Untuk sebesar itu Sehingga saya harus Nodong Para teman-teman ya Yang bersimpati Nah, kebetulan misalnya Pak Sehat Sutarja 75 ribu ya Kemudian Pak Lohia juga Siapa Pak? Lohia Lohia itu Beliau adalah Yang punya Indorama Indorama Jadi Plastik Jadi kalau kita beli Apa namanya Minuman Plastiknya itu Dia yang buat gitu ya Oke Dia juga Nyumbang Kalau nggak salah 75 ribu juga ya Kemudian Abis itu Selebihnya Sedikit-sedikit Ada yang 10 ribu, 5 ribu Dan lain sebagainya Freeport juga Waktu itu nyumbang ya Berapa puluh ribu Saya lupa ya Tapi Semuanya total Sekitar Antara 250 Sampai 300 ribu Jadi Jumlahnya gitu Tapi untung Seperti yang saya katakan tadi Ada yang Nyumbang dalam jumlah yang lumayan besar gitu ya Dan tentu kita Ada sponsor perusahaan juga ya Yang Logonya masuk dan lain sebagainya gitu Jadi itu perjuangan yang berat tuh Ya Dan Satu-satunya cara juga Saya bisa meyakinkan Ini karena Nanti Uangnya Di Dikelola Atau di audit gitu ya Oleh U.S. ASEAN Business Council Oh Ya Jadi Transparansi Karena saya nggak berani pegang uang Ya kan Nggak berani pegang uang Yang tahu ajalah ini Apa namanya Kan ribet gitu ya Nah jadi Untuk meyakinkan orang ini Jika Donor-donor ini Dana ini nanti Dipegang oleh U.S. ASEAN Business Council Yang juga Mempunyai reputasi Yang Sangat bersih gitu Ya kan Jadi Apa namanya Itu formulanya itu Untuk mendapatkan Confidence Dari para Para donor Dan ini juga Formula yang sama Digunakan Untuk Apa Angklung Ya Waktu kita membuat Rekor dunia angklung Di Washington D.C. Kita mendapatkan Sponsor juga ya tentu Ya Tapi formulanya sama Dananya itu Dikirim Dan dikelola oleh Apa namanya Yayasan yang sudah Dikenal di Amerika Orang-orang Amerika juga Dan mereka yang Make sure semuanya Governance-nya bagus Dan lain sebagainya Jadi kalau begitu Dalam kesempatan ini Kita mengucap syukur Pada sponsor utama itu ya Karena itu penting banget Oh iya 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 Sebenarnya ini kan Belum diketahui Mau kayak apa Apa akan berlanjut Atau tidak Tapi mereka willing Tumput money 75 ribu Besar loh Pak Dino Besar sekali ya Besar Itu Satu Mereka Milioner Atau bilionari Semua itu ya Jadi Udah lah Waktu itu kita semua tahu Tentang Pasehat Sutardja Karena beliau adalah Pembicara juga Di undang ya Tapi yang kedua itu Kita tidak pernah dengar loh Pak Dino Jadi siapa namanya Dino Kalau bisa di Lohia Sri Prakas Lohia Oh Prakas Lohia Ada kayaknya Iya Orang India Iya Iya Tapi kita tidak tahu Kita tidak tahu Kalau dia itu memang begitu besar Jadi Kesempatannya Sangat low profile ya Dan Dia sendiri kan diaspora gitu ya Dan dia juga diaspora India Plus diaspora Indonesia Dia Keterunan India Tapi besarnya di Surabaya Dan akhirnya dia Beliau dimana Pak Dino Di Jakarta Beliau punya rumah di Jakarta Dan di London Oh di London Wah Iya Jadi hanya Terus terang begini Pak Dino Saya cerita Di LA So far Diaya paling ini kan Indonesia Festival kan 10.000 orang Saya kan selalu Panitia Dana 40.000 Itu sudah maksimum 40.000 45.000 ya Jadi waktu kita dengar Tadinya kita dengar 500.000 500.000 500.000 Uang dari mana Siapa yang mau nyumbang 500.000 500.000 Saya mau botak Pikir saya pulang tuh Tidak bisa Satu malam Pak Dino Pikir Hah saya mau cari uang dimana 500.000 Jadi makanya Saya seksi dana Saya tidak tahu Ini uang dari mana Dan tiba-tiba Jadi aja gitu loh Nah kita tidak Akor apa jadi Atau apa Jadi dia audit ya Itu keuangnya dia audit Oh iya ya Kalau enggak Kalau enggak Enggak mau mereka nyumbang Ya kan Jadi bener-bener Harus Ya harus Clean dan clear Gitu ya Nah itu dari segi Dari segi dana Apakah dari Waktu perjalanannya gitu Pak Dino banyak dapat tantangan Kita cerita buka-bukaan ini Dapat tantangan dari Mungkin dari sesama pejabat tentunya Atau dari atas dari bawah Dari mana Di kimpik di mana Pak Dino punya prosen nih Terus gimana Pak Jadi kalau tantangan paling utama itu adalah Orang masih bingung ini apa Betul Jadi dari Jakarta itu dari segi kebijakan Tentu kalau ini suatu kebijakan harus hati-hati sekali Ya kan harus ada rapat antar department dan sebagainya Sementara Jakarta tidak ada waktu Untuk melakukan hal-hal itu Jadi Message dari Jakarta itu lebih kepada Silahkan kalau mau lakukan Dan resiko kamu kamu tanggung sendiri Ya gitu Gitu Saya ingat waktu itu Kita minta pendanaan dari Pak Dirjen Dirjen yang menangani Hubsas Putuan Waktu itu ya Apa sorry Public Diplomasi Itu Pak Fahir yang kemudian jadi Wakil Menteri Luar Negeri ya Beliau waktu itu masih Dirjen Nah ini kan hal-hal hubungan masyarakat kan di bawah Direkturat Jenderal Public Diplomasi Beliau bilang juga Kita bisa hadir satu dua orang Tapi Gak bisa kasih dukungan dana apapun Waduh saya jadi Jadi bingung gitu ya Tapi karena apa Karena memang mereka gak tahu ini apa ini Yang sedang dirintisnya apa gitu Jadi gak apa-apa Saya bilang ke staff kita Anak-anak buah di KBR Gak apa-apa kita lakukan ini bagus Dan baik Dan juga Akan energize diaspora Mereka akan senang pasti Karena Mereka akan merasa dianggap Diperhatikan Dan Diakui potensinya dan lain sebagainya gitu Dan itulah yang akhirnya terjadi Kongresnya Berhasil Sendiri ada di sana Ribuan orang datang Semangatnya bagus Dan mereka Melahirkan suatu semangat baru Yaitu semangat berdiaspora Right Dan mereka Juga Secara alami tuh Gak ada yang dirakayasa tuh ya Bu C Begitu ngeliat orang dari Belanda Dari Australia Salam berpelukan Saling ada rasa Sambung rasa yang Alami dan otomatis gitu Jadi itu yang saya suka Dari Acara Kongres itu Ya Nah setelah itu jadi kebijakan pemerintah Pak Bu C Ya kan setelah itu Mereka melihat Wah ternyata ini maksudnya gitu Ternyata ini maksudnya Dan ternyata semangatnya baik gitu ya Dan ternyata Apa namanya Lain sebagainya lah Ini suatu hal yang bisa dibangun terus Dan lain sebagainya gitu Jadi Itulah akhirnya Jadi Akhirnya jadi kebijakan pemerintah Masalahnya begini Pak Dino Saya kan di LA Dan saya kan Gara-gara sering juga diundang di KJRI Nah saya melihat kebijakan sebelumnya Kemenlu itu hanya mengurus orang-orang yang punya paspor hijau Karena itu kan memang adalah warga negara Indonesia gitu WNI gitu kan Nah tiba-tiba harus mengurusin Kan diaspora kan lebih luas Jadi Paspor Amerika juga ini Sekarang dirangkulkan gitu Nah apakah itu merupakan satu Langkah yang besar Atau susah Atau bagaimana Pak Dikemenlu waktu itu Pak Dino Benar sekali ya Bu Cek Dan saya bisa katakan disini Yang dilakukan itu memang suatu hal yang baru ya Karena kita merubah pendekatan legalistis Menjadi pendekatan kultural Pendekatan legalistis itu berarti apa? Kamu paspornya apa? Oh bukan WNI lagi? Oke sorry kita gak ngurus kamu Kamu udah warga negara Sementara kalau pendekatan kultural Eh kamu paspor WNI Paspor WNA Apapun gak masalah Karena selamanya kamu tetap bagian dari Bangsa Indonesia Dari segi darah dan budaya Ya heritage You are part of us Ya kan Yang beda sih hanya Kertas bernama paspor aja gitu ya Ini juga Kemudian hari Pak Yusuf Kala juga ngomong seperti yang sama nih Pak Wapres Ya kan Bahwa apa namanya Dalam satu Kongres berikutnya Beliau menyatakan Ini kan hati itu kan gak bisa berubah Hati tetap selalu ada merah putih gitu ya kan Nah jadi Nah tapi jujurnya Sampai sekarang memang masih susah meyakinkan orang itu Jadi Lambat tahun pandangan mulai berubah ya Tapi Tetap ada stereotip itu Kalau orang bukan WNI Ya udah gak usah diurusin gitu Dan itu suatu hal yang keliru Karena apa kalau kita lihat misalnya India India kenapa bisa salah satu raksasa Asia Ya kan Kenapa Karena mereka Memanfaatkan Orang-orang India di luar negeri Di Inggris Di Eropa Di Afrika ya Untuk Bersinergi dengan Tanah air mereka Jadi Terlepas dari paspornya apapun ya Asal mereka bagian dari Heritage of India gitu Saya sempat lihat pada waktu itu Prakteknya begini Pak Dino Jadi setelah mereka ketahui Oh Bapak A ini Sudah Masuk menjadi warga negara Amerika Akhirnya tadinya biasanya diundang Tiba-tiba tidak diundang Gitu Dan waktu itu semua pejabat yang datang Biasa kan selalu ngomongnya Kami mau bertemu dengan masyarakat Indonesia Which is Masyarakat Indonesia adalah Yang masih punya paspor Indonesia Tapi sebenarnya mereka mau ketemu sama semua Tapi karena terbatas term itu Tidak ada term diaspora Indonesia Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Mau tidak mau yang diundang Hanya yang paspor hijau Gitu loh Saya Saya ada tahu beberapa orang Yang sudah setelah masuk Paspor Warga negara Amerika Tidak pernah lagi diundang DKI Waktu itu Tapi Sejak kita punya diaspora Indonesia ini Pak Dino Saya sekarang perhatikan Tiap kali pejabat yang datang Mereka ngomongnya sekarang beda Mereka ngomongnya Kami mau bertemu Kami mau bertemu Jadi Apa Jadi saya merasa bahwa Setelah ini Setiap pejabat yang datang Mereka selalu berkata Kami mau bertemu dengan diaspora Indonesia Sejak tahun 2012 itu Pak Dino Dan memang itu sangat tepat Sebab kita-kita ini yang sudah bukan warga negara Indonesia Tapi punya cinta Indonesia Tetap bisa datang Jadi Saya pikir itu adalah yang baik Nah Dan Istilah diaspora itu Tidak lagi membedakan WNI dan WNA Betul Betul Nah Kalau perantau dulu Istilahnya nggak jelas itu apa maksudnya gitu Ya kan Dan perantau juga nggak enak Ininya Apa namanya konotasinya gitu right Betul Jadi Perubah mindset orang terhadap Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu Benar Itu ya Ya Kami Apa Saya Sangat appreciate Karena itu merupakan identitas saya yang baru Karena saya kan warga negara Amerika Nah Kali saya mau masuk ke imigrasi itu Hati saya duduk 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 Dan ditanya Bapak ini lahir di Makassar Kenapa sekarang jadi ini Penyerahan bangsa ya Takut banget gitu Pak Dino Ya Mungkin juga apa Gue nggak tahu Bekas XN WNI juga bingung WNI juga tidak bisa Amerika juga nggak bisa Jadi Bagus banget ya sekolah Indonesia Thank you Pak Dino Jadi Jadi Pak Buce Dan rekan-rekan yang mengalami Kalau mengalami hal itu lagi Silahkan Jabat Imigrasinya Ya Terima kasih Bahwa Pak Saya ingat waktu itu Pak Dino sampai kecapean Pak Dino bilang Bisik ke belakang Saya sudah tidur 2 hari nih gitu Sampai motel Event tidak ikut sampai penutupan Bagaimana Karena pulang ke hotel Saking tidak Saking ngangkutnya ya Bagaimana itu Pak Dino Dengan bawa anak-anak Masih kecil-kecil itu Masih kan Ada Kita punya foto backgroundnya Itu anak-anak Umur berapa waktu itu Pak Dino ya Waktu 12 Itu sekitar 7 tahunan Apa anak Iya Ada yang 7 Itu 6-5 tahun itu ya Alexa, Chloe dan Keanu gitu ya Ya Gimana Pak Dino reportnya bawa anak-anak tersebut itu Tempat-tempatnya ke LA Bagaimana gitu Ngurus ke hotel Kan harus di taking care ya anak-anak ini Terus ngurusin Iya kebetulan selama saya disana itu Tim kita bagus ya Tim KBRI Tim KJRI LA juga bagus Jadi dan bekerja sama tentu dengan Pak Butcher Dan rekan-rekan diaspora yang ada di LA gitu Right Tapi memang selama saya disana Saya hanya ngurusin kongres saja Anak-anak itu kebanyakan main game di hotel Gitu right Dan pada hari H tentu mereka datang ya Ikut resepsi dan nonton show Ketemu dengan selebriti yang datang dan lain sebagainya gitu Right So But the whole day was supposed to be memang sentimental Fun Tapi juga Apa Ada substansinya juga Ya Jadi Kita mau bikin suasana yang bukan kayak konferensi Tapi suatu kongres yang inspiratif Ya Dan penuh dengan apa Aspek sentimental itu Ya Gitu ya Nah Dari kita sudah berbalik Ini kan sudah hampir CID ke enam Ini lima CID ya Menurut Pak Dino Tantangan selama ini kan Pak Dino ikut semua ini Tantangan paling besar di CID ke berapa ini Pak Dino? Aduh Menurut saya Obama Ya Yang keempat itu ya Ya Jadi Apa tidak jadi Ya Pindah Batu apa semua Ya Dan Pak Buce juga berjasa karena Pak Buce yang ngusulin Obama waktu itu Ingat nggak Saya Saya Masa sih saya pernah ngusulin Saya Ini Grup Buce itu Mengusulkan bagaimana kalau Obama gitu ya Dan Yang skeptis Ya kan Tapi Setelah Saya pikir-pikir Kenapa nggak dicoba Dan ternyata respons Bagus Ya Dan Akhirnya Apa Kita ingat Kongres diaspora itu Bener-bener menjadi peristiwa Salah satu peristiwa terbesar di Indonesia Ya Untuk tahun itu Terbesar dari segi dampak psikologisnya ya Itu Kan Waktu itu Kita lagi Banyak perdebatan mengenai identitas Ya kan Mengenai kerukunan Dan lain sebagainya Dan Suasana sensitif sekali gitu Nah Obama datang Dan dia datang Dia juga penting Karena ini pidato dia yang pertama di Asia Setelah turun Dari jabatan presiden Dan dia datang apa Datang bicara mengenai Pancasila Bineka Tunggal Ika Dan Beliau mengingatkan Kalau Indonesia itu spesial Unik Dan Di Apa Kagumi negara-negara lain Karena itunya Karena Pancasilanya Karena kebinekaannya gitu Jadi Jangan sampai itu hilang Atau luntur gitu Diucapkan bener-bener Sebulan sebelum Apa Atau sorry Bulan Agustus Bulan yang sama Pada waktu kita meraihkan Hari kemerdekaan Itu ya Jadi Very special Moment gitu Iya Dan istri nya luar biasa Karena apa Bu Cek sendiri ngeliat ya Diadakan di Kasab Langkah Hall Empat lantai Orang Intri Empat lantai Bisa dibayangin gak Gimana caranya ngantri Empat lantai Apa namanya Tangga itu Orang sampai Turun ke bawah Ngantrinya Sampai keluar gedung juga Masih ngantri gitu Jadikan Gak ada Tempat ya Iya Saya masih ingat Sebelum itu terjadi Pak Dino ke LA Kita berdua Pak Dino bilangin ke saya Bu Aku kira Kit ini The peak of the diaspora nih Yang di CID 4 ini Tidak akan ada lagi Seramai seperti ini Kayaknya Bener Ya Bener Gitu ke saya Kongres besar Dengan Obama lagi Iya Itu Itu memang sangat berkait Sisi Pak Dino Saya bangga banget Saya setiap kali Apa Apa nonton cuplikan videonya Saya nangis Karena saya pikir Bagus Keren banget Gitu loh Presiden Obama Buka Kongres Diaspora Indonesia Gitu loh Luar biasa kan Gitu Iya Terus Apakah Ada yang Pak Dino sesalin Dalam hal diaspora ini Yang kira-kira Pak Dino merasa Aduh kenapa ya Kenapa bagaimana gitu Apa yang mengganggu Kalau Kalau yang saya lihat sih memang Apa ya Susah Susah Bersatu jatuh Ya Bu Cek ya Tapi Kalau Kalau saya sebetulnya Agak maklum juga ya Dalam arti apa Diaspora itu kan Hampir sama dengan Kota Jakarta Dari segi Jumat Jadi Ada 6 juta 6 sampai 8 juta Plus Yang WNA Itu 6-8 juta Yang WNI Plus yang WNI Dan lain sebagainya Gitu Kalau dihitung Yang Apa Generasi kedua Ketiga Ketiga Kempatnya itu Wah bisa 20 juta tuh Ya kan Nah Jadi kita harus maklum Jakarta aja Nggak mungkin satu suara Ya kan Mengenai isu apapun Penduduk Jakarta itu Pasti banyak suara-suara Yang berbeda Dan segala macem Jadi Kalau saya sih Melihat maklum aja Gitu ya Emang Kadang-kadang Lain diaspora Lain Lain arah Dan Memang susah Untuk Apa namanya Dalam Dalam satu Apa Mereka punya maunya sendiri Banyak yang mau beda Dan sebagainya Which is fine Yang penting apa Yang penting mereka Merasa diri sebagai diaspora Satu Dan kedua Ya mereka seperti Buce Berapa lamapun di luar negeri Tapi tetap Selalu Mau berbuat sesuatu Bagi tanah air Jadi ukuran Saya diaspora yang baik Adalah itu Gitu Tidak peduli Organisasinya apa Gitu ya Lalu mau Berbuat sesuatu You know Pak Buce kan selalu Apa Mengimpor barang Dari Indonesia Selalu memperkenalkan budaya Indonesia di LA Selalu membantu teman-teman Yang di Indonesia Kasih ide Dan lain sebagainya Selalu datang kembali ke Indonesia Jadi That's what the diaspora is Semangatnya Indonesia Itu gak pernah padam Ya Tapi bagaimanapun juga Apapun juga Di dalam histori Tercatat Padino adalah Yang melahirkan diaspora Itu Tidak bisa disangkal Pada tahun 2012 Dan itu Perlu diingat Oleh teman-teman Dan dikenang Di dalam sejarah Ada dalam sejarah ya Bahwa Padino itu adalah Founder of diaspora Indonesia Walaupun Seperti orang Melahirkan Pasti anak Keluar darah Banyak itu Berdarah-darah Banyak ininya Apa ini Tapi Melahirkannya Penuh dengan Serta-serta Terima kasih Untuk itu Sudah melahirkan Diaspora Sekarang diaspora ini Sudah dipakai oleh Macem-macem orang Padino ya Ada Macem-macem orang Walaupun tidak berasosiasi Dengan Si Indonesia Diaspora Network Global Orang-orang mulai pakai Ada Diaspora Ini Padang Diaspora Apa semua Ya Benar Dan sekarang Diaspora Harum Namanya Ya Dan Orangnya bangga menjadi diaspora Dan Kalau publik tanah air Mikir Diaspora Sekarang Udah Yang positif Ya Orang-orang yang inspiratif Dan sebagainya Jadi saya senang sekali Ada Ada perubahan mindset itu Betul Ya Nah Apa yang menjadi Padino ini sebenarnya Orang itu Visionary Jadi selalu mempunyai Vision-vision yang Unik Yang orang lain Tidak ada kepikir Tiba-tiba punya kepikiran Yang unik Nah Apa vision Padino Untuk Diaspora Visi saya Diaspora itu Adalah Gini Untuk Indonesia Kita kan akan masuk ke Indonesia 2045 ya 100 tahun Oh betul Ya Nah ini satu generasi lagi Kita nyampe di sana gitu ya Ya Nah Visi saya itu adalah Saya ingin melihat Diaspora itu Bener-bener Menuju Indonesia Sebagai ekonomi Lima terbesar dunia Sebagai demokrasi yang Salah satu terkuat di dunia itu Diaspora Bagian integral Ya Dari Tujuan yang besar itu Ya Dan saya ingin melihat Ini tergantung perjuangan buce dan lain sebagainya ya Diaspora dimanapun berada Ya Itu Merkoneksi Dalam Suatu Hubungan Kebatinan Dan kalau bisa Hubungan kerjasama yang Yang Kaya Dengan kreasi gitu Ya kan Tapi To be honest Orang udah mulai banyak Berpikir mengenai Apa Diaspora dan bangga gitu ya Titik-titiknya ada 18 titik besar gitu ya Tapi Dari segi Apa namanya Hubungan kebatinan itu masih Masih 2 atau 3 gitu Belum gigi 5 tuh Ya kan Nah Antara mereka ya Hubungan kebatinan antara mereka gitu Jadi Mungkin itu yang Kita bisa terus Bangun Dan Saya ingin sekali tuh Melihat Kemanapun Kita pergi Ada Diaspora Indonesia disana Ada suatu perwakilan Indonesia Jadi kalau kita ke Apa namanya Malmo Di Sweden Ada orang Indonesia disana Ya kan Mungkin hanya 30 orang Tapi Mereka adalah Hubungi gitu Di Alaska juga Dulu Terakhir saya kesana Ada orang Indonesia disana Di Namanya Di Akapulko Ada orang Indonesia disana Gitu right Dan Dia Orang yang bisa dihubungi Jadi kalau ada masalah Dan tidak ada kantor Indonesia disana Tapi Orang ini Sebagai wakil diaspora Dia bisa dihubungi Bisa membantu gitu Jadi intinya itu Ada hubungan kebatinan Kebatinan Kerjasama juga Yang Yang Mudah-mudahan bisa Kaya dengan kreasi Ya Ya Sekali lagi Terima kasih Pak Dino Untuk Waktunya Untuk interview ini Kita Mengucapkan Selamat untuk CID ke-6 Yang akan diadakan Bulan Agustus Secara virtual Ya Dan semoga Kita punya pandemi ini Akan segera Berakhir Seperti ini Apa Post-Covid-19 Ya Moga-moga Ini semua segera berakhir Kita bisa ketemu kembali Sama-sama bertemu muka kembali Di yang berikutnya Ya Pak Dino Ada segera terakhir Pak Dino mau ucapkan Ke diaspora Indonesia Pak Saya ingin mengucapkan Rasa Solidaritas Kekaguman Dan Terima kasih Atas Semua Dedikasi Yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia Yang membuat Diaspora Indonesia Spesial itu adalah Dimana pun Mereka berada Hatinya selalu ada Di Indonesia Dan selalu merasa Sebagai orang Indonesia Kayak-kayak Pak Bucu aja ya Walaupun warga negara Amerika Selalu Saya lihat kemana-mana Pakai batik Pakai udang Pakai sarung Dan sebagainya Incredible Diaspora Jadi Terima kasih Dan jangan lupa Kalau Anda diaspora Anda itu adalah Panutan Dipandang panutan Dan inspirasi Bagi publik Di tanah air Jadi Anda mempunyai Moral And ethical Responsibility To Demonstrate The power And the kindness Of diaspora Jadi Keep up the good work Dan Nanti See you di Kongres Diaspora Indonesia ke-6 Yang Akan diadakan Tahun ini Di Besar spiritual ya Tidak lagi dijangkai Secara virtual Ya Oke Pak Dino Bye-bye Bye-bye I kedokan Matalan Terima kasih telah menonton!